Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cahayu lancar bagus Tepanggian maling kalian usada yang pelajaran Boso Jawa Bia kabarikabena Muka-muka kabetan sasehat walafiat Ura kurang satu ngaling wopo Amin, amin, ya robbal alamin Nah, cahayu lancar bagus Masya Allah, awa idwi ternyata Saat PTS penilaian tengah semester Muka-muka sambilan kabet Siap, sehat, siap Menghadapi PTS PTS ini Pelajaran Boso Jawa Awa idwi, arapsi, nau Diatu diulang, rong bab wai Utawa dua ulangan Bab satu atau ulangan satu Lan bab dua atau ulangan dua Bab satu berisi tentang pawarto Atau teks informasi Pawarto, apa itu? Mulai apa saja kita belajarnya? Mulai dari pengertian Atau Pawarto, utawa teks informasi Yaku, sawi jining teks Kan isi ini Awekabar, utawa memberi kabar Atau mengandarkan Atau menjelaskan Salah satu bab Apa saja Ngeneni Kedadian Singwes Kelakon Sudah terjadi Langseng Arab Dilakoni Lumantar Media Cetak Lan Elektronik Dingin dinget ya Pengertian dari pawarto itu Berarti Berita yang dimuat Di media cetak Atau elektronik Jangan lupa Teks informasi Apa itu wujudnya Bisa berwujud Teks narasi faktual Teks deskripsi Dan teks persuasi Kemudian Teks narasi faktual Contohnya Teks pawarto Pengalaman pribadi Profil toko Terus Teks deskripsi Yaitu tulisan Atau teks yang Menggambarkan Samu barang Atau segala sesuatu Atau salah satu Bab Dengan cara Jelimet Rinci Utawa Sebenarnya Nganti Singoco Koyo-koyo Atau Seolah-olah Melihat Atau Mengalami Sendiri Kejadiannya Itu teks Deskripsi Kemudian Ketika Teks persuasi Teks persuasi Isi Dan Andaranya Atau digambarkan itu Mengajak-ngajak Narik Kawigateni Meyakinkan Dan dayani Jangan lupa Dibaca Contoh-contohnya Teks deskripsi Teks deskripsi Kemudian Ada lagi Titik aneh Atau ciri-cirinya Teks informasi Mulai dari Teks pawarto Ngandara Kefakta Kamu Ingin Media Cetak Atau Elektronika Isini pawarto Kudu Dari Bahan Omongani Masyarakat Terus Singkeloro Ciri ini Teks persuasi Teks persuasi Slogan Visi Dan misi Sebuah Instansi Atau Lembaga Misalkan Sekolah Visi Misi SD Alam Aroma Kemudian Partai Politik Dan Sebagainya Itu contohnya Slogan Kalau Pariworo Iklan 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 Pangan 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 Lain Sebagainya Kemudian Cara Menyusun Teks Cara Menyusun Menyusun Cek Informasi Kalau kita Ingin Menyusun Teks pawarto Atau Informasi Harus Bisa Menjawab Yang kita Tulis Tadi Harus Bisa Menjawab Kopo Sopo Kapan Engendi Keprie Nyapo Enam Pertanyaan Harus Bisa Menjawab Enam Pertanyaan Kalau Bila Bisa Menjawab Enam Pertanyaan Berarti Teks Yang kita Tulis Belum Lengkap Harus Dilengkapi Kemudian Teks Persuasi Contohnya Silahkan Dilihat Dibaca Baca Kembali Itu Bab Satu Menceritakan Tentang Pawarto Utawa Berita Kemudian Bab Yang kedua Nah Di bab Yang kedua Ini Kita Berbicara Tentang Tembang Mojopat Apa Itu Tembang Mojopat Tembang Mojopat Itu Sawijining Tulisan Utawa Teks Kan Atau Yang Kak Ikat Atau Terikat Dining Guru Gotro Guru Lagu Lang Guru Wilangan Ingat Kata 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 Gotro Apa Itu Gotro Baris Berarti Guru Gotro Jumlah Baris Cacaing Baris Saben Sak Podo Apa Itu Podo Podo Artinya Baid Gotro Artinya Baris Podo Artinya Baid Kemudian Yang Kedua Ada Guru Lagu Kalau Ingat Lagu Harus Ingat Suara Berarti Suara Yang Muncul Di Akhir Baris Atau Suara Yang Muncul Di Akhir Baris Suara Apa Itu Suara Huruf Vokal Saja Di Akhir Baris Tembang Tersebut Misalkan Baris Pertama Di Akhir Baris Memiliki Atau Bersuara Huruf Vokal Apa A Berarti Guru Lagunya A Kemudian Guru Wilangan Atau Kalau Ada Kata Bilangan Harus Ingat Kata-kata Cacah Cacah Itu Artinya Jumlah Berarti Guru Wilangan Yaku Cacah Wondo Atau Jumlah Wondo Wondo Itu Kecap Atau Pengucap Biar Sampaian Gampang Itu Bisa Juga Jumlah Suku Kata Tapi Bukan Sebagai Patoan Yang Patoan Itu Adalah Kecap Atau Pengucap Jumlah Suku Kata Atau Cacah Guru Wilangan Yaku Cacah Wondo Atau Kecap Saben Sak Gotro Gotro Itu Baris Berarti Jumlah Pengucap Atau Jumlah Kecap Dalam Tiap Baris Misalkan Ustazah Punya Contoh Disini Tembang Pangkur Di Alaman 21 Negeriku Indonesia Gotro Pertama Atau Baris Pertama Negeriku Indonesia Dihitung Bareng Guru Wilangannya Negeriku Indonesia Negeriku Indonesia Delapan 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 A Nut Jaman Kapungkur Tetep Nyawiji Sebelas I Nunggal Engkang Den Gina Yuh Delapan U Terakhirnya Huruf U Dan Seterusnya Itu Cara Menghitung Guru Gotro Dan Guru Laku Kemudian Jangan Lupa Watak Lansas Mitani Tembang Mojopat Watak Tembang Mojopat Itu Gambar Mengenai Cangkringan Cangkrikan Itu Apa Wajah Tembang Sengka Mojopat Saat Jurun Tembang Tadi Cara Merui Watak Tembang Tadi Dengan Cara Melihat Isinya Tembang Misalkan Ada Tembang Watak Sereng Teges Berarti Tembang Itu Berupa Pitutur Yang Teges Dan Harus Ditiru Di Halaman 23 Silahkan Dipelajari Sendiri Halaman 23 Watak Tembang Bagaimana Pangreptani Bagaimana Dan Sasmito Sasmito Mencari Ciri-cirinya Tembang Termasuk Dalam Tembang Apa Misalkan Kalau Mijil Mesti Ada Kata-kata Wijil Atau Bisa Juga Wios Atau Rososati Jumlah Tembang Mojopat Masih ingat Ada Berapa Ada Sebelas Apa Saja Mijil Sainom Maskumambang Pangkur Durmo Kinanti Asmorondono Gendang Kulo Gambuh Kemudian Megatro Dan Kucung Ingat ya Tembang Kucung Biasanya itu Digunakan Untuk Tebak-tebaan Untuk apa Untuk Tebak-tebaan Atau Bedek-bedean Bedek-bedean Kemudian Jangan lupa Titik Ali Tembang Mojopat Atau Ciri-Cirinya Silahkan Dili Perhatikan Mijil itu Guru Gotronya Berapa Guru Lagunya Apa Sinom Itu Guru Gotronya Berapa Guru Lagunya Gotronya 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 Berapa Gotronya Berapa Ingat Ada Kata-kata Apa Di Tembang Itu Itulah Yang Mencerminkan Atau Menjirikan Tembang Tersebut Sudah Bisa kan Semuanya Cuma Dua Bab Jangan Lupa Dipelajari Satu Demi Satu Mulai Dari Pawarto Utawateks Kemudian Yang Kedua Tembangnya Mohon Maaf Dari Ustada Jika Ada Salah Kata Insyaallah Kita Akan Bertemu Di PTS Mudah Mudah Sampai Diberikan Kesehatan Semuanya Diberikan Kemudahan Untuk Mengerjakannya Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh